selamat menikmati kita lanjutkan ke nomor 31 sebuah limas segi 4 beraturan mempunyai alas berbentuk persegi jika keliling alas 56 cm dan tinggi limas 24 cm luas pemukaan limas tersebut adalah A. 994 cm persegi B. 896 cm persegi C. 798 cm persegi D. 700 cm persegi perhatikan gambar berikut ini adalah ABCD sebangun dengan DCFE panjang AB 27 cm kemudian panjang DC 18 cm jika ABCD sebangun dengan ini panjang EF adalah A. 6 cm B. 9 cm C. 12 cm D. 15 cm P. 33 cm Fahmi mengukur panjang bayangan tiang listrik tiang telpon dan badannya berturut-turut 6 m 4,2 m dan 90 cm jika tinggi badan Fahmi sudut yang sama sudut yang sama adalah A. Sudut ADB sama dengan 2 cm sudut C AD sudut B sudut BAD sama dengan sudut ACD C. Sudut ABD sama dengan sudut ADC D. Sudut ABD sama dengan sudut ACD 35 cm Diagram lingkaran berikut menunjukkan presentasi kecelakaan yang terjadi untuk pengendara sepeda motor 5% pengendara sepeda 5% pengendara sepeda motor 10% pejalan kaki 15% pengendara mobil tidak diketahui penyeberangan jalan 90 derajat jika banyak pengendara mobil yang mengalami kecelakaan 72 orang banyak penyeberangan penyeberangan jalan yang mengalami kecelakaan adalah A. 40 orang B. 42 orang C. 45 orang D. 48 orang 36 nilai ulangan matematika mas siswa kelas 9A sebagai berikut disini ada nilai dan banyak siswa yang nilainya 30 ada 5 40 ada 3 50 ada 4 60 ada 3 70 ada 6 80 ada 4 90 ada 4 kemudian median data tersebut adalah A. 50 B. 60 C. 65 D. 70 kemudian kemudian nomor 37 Nanti melakukan percobaan melambungkan sebuah dadu sebanyak 20 kali frekuensi muncul setiap mata dadu sebagai berikut mata dadunya ada 1 2 3 4 5 6 yang 1 adalah frekuensinya 2 yang 2 adalah 4 yang 3 6 kali yang 4 4 kali yang 5 1 kali yang 6 3 modus matuk dadi yang muncul adalah 2 3 4 atau 6 pada rata-rata nilai ulangan matematika siswi putri kelas 9A adalah 65 rata-rata nilai ulangan matematika siswa putra adalah 72 rata-rata nilai ulangan matematika seluruh siswa antara kelas 9A adalah 69 jika jumlah siswa kelas 9A adalah 35 orang banyak siswa putra adalah A 15 orang B 18 orang C 20 orang D 24 orang kemudian 39 sebuah dadu dilemparkan sekali peluang diperoleh hasil mata dadu lebih dari 4 adalah A 1 per 6 B 1 per 3 C 2 per 3 D 5 per 6 40 sebuah kotak berisi 3 bola berwarna merah 2 bola berwarna kuning 5 bola berwarna hijau bola merah ber nomor 1 sampai 3 bola kuning ber nomor 5 4 dan 5 serta bola hijau ber nomor 6 sampai 10 jika diambil bola secara acak peluang terambil bola hijau ber nomor genap adalah A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,5 meniakanlah anak-anakku sudah lengkap tryout dari bimbingan belajar Oma Kevin untuk tryout pertama ada 4 part yaitu part 1 nomor 1 sampai 10 part 2 nomor 11 sampai 20 part 3 nomor 31 sampai 30 ke 4 31 sampai nomor 40 mudah-mudahan anak-anakku dapat mengerjakan tryout latihan ujian UN kelas 9 ini dalam bidang matematika dengan baik jangan lupa subscribe like dan tekan tombol lonceng notifikasi wassalam